Intro Perkenalkan, nama saya Layla Turahman Fanani Ini 216151011 dari kelas 2A Ingin menceritakan kembali isi yang ada di dalam novel Yang berjudul Student Hijau Karya Mas Marjo Cardo Dukrom Selamat menyaksikan teman-teman Novel Student Hijau ialah sebuah fiksi yang menceritakan kehidupan seorang pemuda pada zaman pergerakan Indonesia Si pemuda yang baru saja menyelesaikan sekolah di Hoger Burger School atau HBS setingkat SMA Kemudian diminta untuk melanjutkan sekolah menjadi insinyur di Belanda oleh sang ayah Dalam novel ini diceritakan juga likaliku cinta antara beberapa tokoh dengan tokoh utama Yakni si pemuda itu sendiri yang bernama Raden Hijau Buku yang tak terlalu tebal ini mengambil latar cerita pada masa sebelum peperangan terjadi Dan bangsa Indonesia hidup bercampur baur dengan bangsa Belanda Buku ini berhasil dengan baik mengambarkan bagaimana pola fikir bangsa lewat sekolah-sekolah bentukan Belanda Dan pandangan terhadap dunia Jawa yang semakin berkembang Dalam novel ini muncul kalah sang ibu Raden Nganten Pronojo tidak setuju akan rencana sang ayah Marjo Kardoti Kromo berhasil membuat alasan yang sangat dekat dengan kehidupan kita Raden Nganten takut apabila di negeri orang hijau melenceng dari jalan kebasikan Apalagi hijau telah memiliki tunangan bernama Raden Ajeng Biru yang merupakan anak dari saudaranya Hijau ialah tokoh utama yang digambarkan sebagai pemuda yang pintar dan gemar membaca dimanapun ia berada Dia juga sangat pendiam kecuali lawan bicaranya yang mengawali obrolan terlebih dahulu Di dalam novel ini ia adalah sosok yang digambarkan sebagai pemuda yang baik dan tidak mudah tergoda Sesampainya di negeri Belanda Hijau tinggal di rumah saudara gurunya yang merupakan direktur perseroan di Den Haag Yang ternyata memiliki dua anak perempuan yaitu Bits dan Mary Bits yang pertama melihat hijau ternyata jatuh hati kepadanya Sampai akhirnya mereka berdua saling berhubungan tanpa sepengetahuan siapapun Tema yang tersirat dalam novel ini adalah kehidupan seorang pemuda pada masa sebelum peperangan yang bersekolah ke negeri Belanda Juga dengan nikaliku kisah cinta toko utama Sedangkan bahasa yang digunakan di novel ini cukup berat Dan beberapa kata atau kalimat menggunakan bahasa daerah Jawa dan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Belanda Mas Marjokarto di Kromo juga menggunakan bahasa yang sedikit sulit dimengerti oleh sebagian orang Yaitu dengan bahasa yang sangat paku mengikuti saja sastra jaman dulu Menurut saya penulis kurang memperhatikan dinamika dalam bercerita dan juga klimaks cerita kurang menonjol Sehingga para pembacanya merasa dinamika cerita akak sedikit datar Kisah yang diceritakan cukup menarik dengan sedikit konflik dan akhir yang bahagia Kita juga dapat mengambil pelajaran untuk menjadi orang yang rajin membaca, berbicara secukupnya Dan tidak membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna Seperti sosok pemeran utama di novel ini Itu saja yang dapat saya sampaikan Kisian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh